Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali di channel kita Oke teman-teman pada video kali ini Kita akan berbagi tutorial Cara melakukan pergantian Karet stabil Depan pada mobil L300 Yang mana bisa kita lihat Karet stabil depan Mobil L300 ini sudah mengalami Kerusakan Disini bisa kita lihat ini karetnya sudah Pecah dan disini Mau kita lakukan pergantiannya Dengan yang baru Ya untuk melakukan pergantiannya Langkah awal yang harus kita lakukan adalah Untuk mengendorkan Atau membuka mur bagian depan ini Nah ini mur ini Kita buka terlebih dahulu dengan Menggunakan kunci 24 Dan mur bagian yang belakangnya Itu harus kita kendorkan Dua-duanya baru kita akan Membuka Mur stopper di bagian belakang ini Nah ini mur stoppernya ini Kita buka Setelah kita membuka Mur-mur bagian depan Yang untuk stabilnya Ya oke disini mau kita buka Mur bagian depannya terlebih dahulu Dengan menggunakan kunci 24 mili Dan untuk mur yang bagian belakang Dan untuk mur yang bagian belakang juga kita gunakan dengan kunci 24 mili Yang bagian belakang Bisa dengan menggunakan kunci inggris Kalau tidak ada kunci 24 yang pas Oke disini kita buka bagian depan terlebih dahulu Dan disini yang bagian belakang harus kita kendorkan nantinya Untuk mempermudah pemasangannya nanti Setelah mur bagian depan sudah kita lepas Baru kita membuka mur stoppernya Yang bagian bawah ini Dengan menggunakan kunci shock 17 Nah disini mau kita buka terlebih dahulu Terima kasih telah menonton Ya oke ini besi stabil Sudah kita bongkar dan kita lepas Nah disini bisa kita lihat Ini karetnya sudah pecah Dan disini mau kita lakukan pergantian dengan yang baru Oke disini sudah kita siapkan dengan yang baru ini Mau kita rakit dulu di bawah Nah disini sudah kita pasang Terima kasih telah menonton Oke disini sudah kita lakukan dan ini siap kita pasang Untuk pemasangannya ini mur yang bagian belakang ini Kita kendorkan semua sampai mentok Supaya lebih mudah untuk pemasangannya Setelah kita kendorkan baru kita masukkan Isi stabilnya di bagian belakangnya Dan di bagian belakangnya kita paskan untuk karet Stapernya Stapernya Oke ini karet staper sudah kita masukkan Dan untuk pemasangan murnya ini kita lakukan di bagian karet stapernya lebih dahulu Baru nanti kita lakukan pengencangan pada bagian mur stabil bagian depan Terima kasih telah menonton Ya disini Ya disini untuk pengencangan murnya Kemudian nanti kita lakukan pengencangan ataupun penyetelan di bagian mur stabil bagian depannya Ya disini maksud dan tujuan kita mengencangkan mur-mur bagian stapernya terlebih dahulu Karena nantinya untuk mempermudah kita melakukan penyetelan di bagian mur stabil bagian depan Nah oke disini mur sudah kita kencangkan Nah disini kita tinggal lakukan penyetelan di bagian mur depannya Untuk penyetelannya Untuk penyetelannya Untuk mur yang bagian belakang ini sudah kita kendorkan Dan bagian depannya kita kencangkan Dan bagian depannya kita kencangkan Dulu bagian depan ini Dulu bagian depan ini kita samakan dengan yang bagian kiri Panjang Panjang Drat stabilnya Setelah dikira-kira sudah sama panjangnya Nanti baru kita kencangkan mur-mur bagian belakangnya Oke sekarang kita kencangkan mur bagian belakang Dan bagian belakang Sudah dirasa cukup sama Baru kita kencangkan bagian belakang ini Sampai benar-benar kencang Sehingga nanti mur ini tidak akan berubah Oke ya teman-teman Begitulah cara melakukan pergantian karet stabil pada mobil L300 yang mengalami kerusakan Untuk pergantian yang bagian kiri juga sama Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua Dan untuk cara penyetelan karet stabil bagian depan ini supaya lebih mudah dan sama Bisa kita simak nanti di video kita berikutnya Oke ya teman-teman Mudah-mudahan cara pergantian ini Bisa bermanfaat Dan membantu teman-teman semua Dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe Like comment dan serta tekan tombol loncengnya Supaya bisa mengikuti video-video terbaru dari kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih